Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video kali ini saya ingin membahas tentang RAM atau SSD gitu ya yang harus diupgrade gitu karena ini lumayan sering juga sih ya menurut saya karena ya banyak juga yang nanya gitu di grup Facebook atau mungkin di internet bagi kalian yang baru pegang mungkin yang baru mau upgrade SSD atau mungkin baru tau SSD gitu ya karena SSD ini memang sekarang udah mulai populer gitu kalau dulu sih jarang banget gitu ada yang peduli gitu tentang SSD atau RAM gitu untuk main game ya jadi antara SSD atau RAM untuk main game atau lancar atau enggak nah disini mungkin saya akan langsung saja jawab gitu ya kalian butuh SSD atau RAM itu tergantung dari kalian gitu tergantung dari laptop kalian kalau misalnya laptop kalian misalnya nih ya kayak saya nih misalnya laptop saya tuh waktu itu udah lemot banget gitu jadi begitu dinyalain tuh butuh waktu sekitar 3 menit untuk sampai bisa buka Google Chrome bisa buka Steam dan mungkin bisa main game gitu jadi butuh waktu 3 menit gitu dan itu kalau saya buka Google Chrome itu kok laptopnya tuh terasa berat banget gitu ya pahala cuma buka Google Chrome saya kan gak main game gitu dari laptop saya berat banget nah saya coba ganti ke SSD dan ternyata lancar lagi gitu yang tadinya 3 menit paling sekarang cuma 5 detikan udah bisa buka Google Chrome gitu dan itu upgrade-nya sangat-sangat cepet banget gitu itu sangat worth it banget dan itu yang bikin laptop saya ngelag itu mungkin karena di harddisk ya untuk OS-nya gitu dan saya pindahin ke SSD dan kenceng lagi dan sebelumnya saya pas sebelum pakai SSD itu saya hampir nggak bisa main game jadi yang CSGO saya itu kalau nggak salah dari 180 ya EPS-nya itu paling cuma dapat 60 atau 30-an dan 60 atau 30-nya nih beda gitu nggak kayak game lain gitu 60-nya tuh kayak kayak ngelag aja gitu kayak apa susah banget gitu untuk apa untuk apa jadi agak-agak sedikit pusing ya untuk kalau apa kalau game EPS yang patah-patah gitu pusing gitu liatnya dan saya ganti ke SSD dan lancar lagi dan saya main game kayak Tomb Raider kayak saya main game lainnya itu jadi bukan cuma di loadingnya doang ya tapi jadi lancar walaupun ya memang SSD ini nggak nambah EPS ya jadi ini di slammernya ini SSD memang nggak nambah EPS tapi kalau misalnya laptop kalian ngelag dan kalian misalnya main game nih misalnya contohnya Rise of the Tomb Raider misalnya FS-nya kalian cuma dapat 10 gitu karena laptop kalian ngelag juga gitu dan begitu kalian pasang SSD laptop kalian lancar itu mungkin kalian bisa dapat lebih dari 10 ya jadi tergantung dari laptop kalian kalau misalnya laptop kalian lancar ditambah dengan SSD ya dan nantipun kalian bakal main game lancar ya walaupun ya kalau misalnya kalian cuman cukup misalnya cuman sampai 60 fps ya cuma sampai 60 kalau misalnya kalian misalnya laptopnya Intel Atom nih gitu pengen tambah SSD biar main Rise of the Tomb Raider 60 ya itu nggak bisa kalau misalnya memang kalian nggak cukup Nah kalau RAM kalau kalian mau nambah RAM gitu ya saya saranin kalian nambah RAM nya ini cukup sih 8GB untuk main game nggak harus sampai 16 gitu gitu kecuali kalau RAM nya ini kalian pakai gitu laptopnya atau mungkin PC nya ini untuk multitasking contohnya kayak saya misalnya kalau saya misalnya mau render video gitu saya sekalian bikin thumbnail saya sekalian denger lagu di Google Chrome di Google Chrome tuh mungkin bisa sampai lima tab gitu ya satunya itu lagu yang keduanya tuh Facebook yang ketiganya Twitter gitu ya jadi ya itu multitasking gitu multitaskingnya banyak banget di Google Chrome dan di Steam juga sekalian saya buka Steam juga gitu walaupun nggak main juga ya jadi RAM untuk 8GB untuk kalian cuma main game doang cukup gitu ya dan tergantung juga dari RAM nya kalian kalau misalnya mau ganti RAM atau mungkin mau tambah RAM saya saranin kalian menggunakan RAM yang bermerek gitu kalau misalnya kalian mau gitu jadi biar nggak mungkin biar nggak nanti beli lagi jadi bersekalian gitu saya saranin sih 4GB dua keping jangan 8GB satu keping kalau mungkin kalian nggak ada rencana buat upgrade deh kalau misalnya 8GB kan saya saranin 8GB cukup gitu ya untuk main game gitu karena ya kalau main game gitu untuk RAM nya paling cuman kepake ya saya main game berat itu main apa ya kemarin Resident Evil 3 ya yang saya mainin itu cuman kepake sekitar satu setengah giga gitu untuk RAM nya dan ya untuk proses lainnya juga masih masih kepake gitu dan RAM nya 16GB dan kalau untuk main game doang ya 8GB cukup dan saya saranin 2x4GB gitu ya jangan 8x1GB kalau mungkin kalian ada rencana upgrade ke depannya misalnya mau nambah ke 16GB ya 8x1GB nggak apa-apa karena kalau kalian tahu juga ya 8GB dari satu keping sama dua keping itu berbeda untuk PC ya untuk laptop nggak tahu juga sih apakah perbedaannya terlalu signifikan atau enggak bisa gitu cuman kalau PC bedanya lumayan gitu ada sekitar mungkin 10 atau 15 fps untuk gamenya tapi tergantung juga dari gamenya dan ya kayaknya cukup segitu nah sih untuk video podcastnya mungkin menjawab dan membantu juga bagi kalian yang mau upgrade RAM atau SSD gitu ya dan tergantung juga sih tergantung dari kalian juga butuhnya RAM atau SSD kalau mungkin kalau RAM kalian misalnya RAM nya jelek gitu misalnya nih mohon maaf gitu merakvi gitu ya saya saranin kalian ganti aja ke Corsair mungkin ya yang saya saranin Corsair DDR3 DDR3L dan DDR4 itu ada gitu untuk Corsair mungkin untuk DDR5 belum gitu ya karena memang belum ada juga walaupun katanya tahun ini sih tahun 2020 katanya bakal dibikin DDR5 gitu tapi beda DDR5 sama GDDR5 itu beda gitu karena untuk VRAM itu udah sampai GDDR6 gitu ya dan apakah SSD atau RAM ya tergantung kalian kalau misalnya laptop kalian udah lemot banget kalian nggak bisa nambah RAM gitu kalian nggak bisa nambah RAM untuk bikin laptop kalian lancar karena laptop saya itu udah 8GB gitu dan itu 8GB udah banyak banget karena dulu saya masih belum multitasking gitu belum terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang makan RAM di jalanin sekaligus gitu dan itu tetap nge-lag gitu walaupun spek saya udah lumayan tinggi gitu ya dan saya kasih SSD udah lancar lagi dan saya udah bisa main game lagi gitu di laptop saya gitu dan yang dulunya tuh kalau nggak salah Tomb Raider itu playable dan lama-kelamaan gitu ya karena OSnya di HDD jadi nggak playable dan saya tambah SSD jadi playable lagi dan walaupun saya nggak main game di laptop ya sekarang udah jarang banget gitu saya kebanyakan main di konsol dan apakah tambah RAM atau enggak tergantung kalian juga sih ya untuk 8GB sih menurut saya udah cukup untuk di laptop laptop tapi kalian harus pakai RAM yang yang bisa dibilang apa ya bermerek mungkin ya karena kalau nggak bermerek saya takutnya itu yang bikin nge-lagnya gitu ya atau mungkin yang bikin masalah di laptop kalian dan ini cukup segitu doang sih untuk video podcastnya dan terima kasih bye bye